Dan beliau masih muda, dari kata mata penelitian dia berpikir, ah tidak mungkin, ini akan susit terbuka. Kalau didadikan itu kan butuh waktu untuk merubah undang-undang, kata anak muda ini ya. Jadi menarik bahwa, sah-sah saja ketika bantarik-bantarik dari beberapa partai ini menjadi kewataraan karena ini terembus ke publik kewataraan ini. Halo, saya Yusuf Bapak, mengimbau kepada semua masyarakat Banten atau juga seluruh Indonesia. Dukung dan subscribe, like dan komen. Jangan lupa subscribe, like, komen. Channel Lugas TV, channel Lugas TV, Youtube-nya Lugas TV. Semoga makin cos gandos. Oke? Oke, selamat siang menjelang sore. Oke, dari studio Lugas TV, tentunya kita mempunyai program, yaitu sahabat, sahabat hangat bagi teman. Oke? Kali ini, kita tidak ada, bisa kita konfirmasi karena saling sibuk, mungkin aktivitas masing-masing. Namun saya akan mencoba dengan wacana soal proporsional pemilihan tertutup dan tertubah, ya. Dimana saat ini menjadi gadik-gadik bagi para caleg, baik kota, provinsi, kota, komponen, provinsi, bahkan DPRP. Ini, informasi, kalau tidak salah, ini diwantarkan salah satu fakta, ya. Kalau tidak salah, yaitu dari BDI Perkuangan. Oke, kita akan coba baca daripada artikelnya, yaitu dari Republika, ya. Ini ulasan daripada M. Nasir Daniel, anggota Komisi Hukum DPRI. Oke, wacana pemilihan umum tahun 2024 diriakkan dengan sistem profesional tertutup. Wacana ini disampaikan pertama kali oleh ketua pemilihan umum KPU, Hasim Hasid. Hasim Hasid, terburu-buru menampaikan penegasan wacana proporsional tertutup padahal Mahkamah Konstitusi atau MK masih melakukan judicial review atau uji materi terhadap undang-undang nomor 7 tahun 2019 tentang pemilihan umum. Ya, oke. Ya, terkait isu ini tentunya di daerah-daerah yang ketokohannya sudah teruji, yang ingin menjadi wakil rakyat, dengan adanya terkembusnya wacana ini menjadi suatu bumerah, suatu kewakiran, ketakutan rakyat. Ya, artinya yang selama ini sudah berjalan sistem terbuka. Sahabat calonnya, sahabat yang agak itu yang kita coblos ketika dibirik suara. Nah, ya, sahabat Lukas TV ini menarik yang kita rasakan media yang ada, khususnya kami di beberapa calon ya, beberapa calon merasa, apa ya ya, kekinisahan lah apakah pemilu ini diadakan sesuatu tertutup. Namun, ini, namun ini ada bahasa anak muda melilihan ya, saya bincang-bincang dengan beliau masih muda, dari kata-kata melilihan dia berpikir, ah tidak mungkin, ini akan susil terbuka. Kalau dijadikan itu kan butuh waktu untuk merubah undang-undang, kata anak muda ini ya, masih muda ya. Pulau biasa, dia background hubung juga ya. Jadi, menarik bahwa, sahabat saja ketika bantarik-bantarik dari beberapa partai ini menjadi kewacara, karena ini tembus ke publik kewacara ini. Kalaupun, kalaupun dilubah, tentunya kan butuh waktu untuk merubah suatu undang-undang, ya kan, akan adanya perdebatan atau usulan ke DPR, ya, ke Dewan, tentunya ya. Oke, saya akan mencoba, menampaikan ke sahabat Nugas TV, apa sih, apa sih keuntungan, kelebihan, kekurangan, jika diadakan pemilu sistem tertutup dan terbuka. Oke, kelebihan sistem pemilu profesional tertutup, ya. Nah, ini analisa saya, boleh dibawa, sependapat dengan saya, sebesar-besar, karena kita sebagai kontrol publik. Mendorong peningkatan peran partai politik dalam kandilisasi sistem perwakilan, ya. Kelebihan sistem pemilu kalau dilakukan secara profesional tertutup, ya. Yang kedua, mendorong intusionalisasi partai politik, ya. Yang ketiga, mempermudah penilaian kinerja partai politik. Dan yang keempat, menekan politik uang ke masyarakat dan korupsi politik. Ini kalau dilakukan sistem tertutup, ini kelebihannya. Kekurangannya, kekurangannya adalah pengkondisian mekanisme pertalunan kandidat wakil rakyat yang tertutup, ya. Menguatnya, menguatnya aligogi, aligagi, dan nepotisme di internal partai politik. Yang ketiga, terbukanya potensi politik uang di internal partai dalam bentuk jual beli nomor kunur, ya. Oke, yang berikutnya, kurangnya kedekatan calon wakil rakyat dengan pemilih, ya. Yang berikutnya, calon wakil rakyat kurang aspiratif, ya. Yang terakhir, pendidikan politik berkurang bagi masyarakat, ya. Itu kalau kekurangan, kalau diadakan sistem tertutup, ya. Jika dilakukan, seperti biasa nih, yaitu pemilihan sistem profesional terbuka. Apa kelebihannya? Mendorong calon lebih dekat pemilih, ya. Mengurangi nepotisme. Dan yang ketiga, meningkatkan sistem perwakilan di DPR. Ini kalau dilakukan secara terbuka. Yang sudah kita lakukan beberapa kali pemilihan, ya. Oke, kekurangannya. Kekurangannya sistem pelilih perwakilan terbuka. Meningkatnya opos politik dan korupsi, polisi dan sistematis, ya. Oke. Yang berikutnya, kurangnya standar kualifikasi pentalonan, ya. Dan yang terakhir, kurangnya peran dan gagasan partai politik. Jadi, kalau saya sebagai kontrol publik, tentunya yang sudah dilakukan beberapa perwakilan ini, dan pemilihan kita ini, yaitu sistem terbuka, ya. Sederhananya begini. Kalau diadakan tertutup, maka yang kita tolos di bilik suara itu hanyalah gambar partai politik. Kalau yang terbuka, maka gambar sosok. Sosok bataliknya, gambarnya yang ganteng, yang cantik, ya. Itu yang kita tolos. Tentunya, ini yang kita lakukan beberapa pemilihan, ya. Itu yang bisa kita sampaikan ke sahabat Lugas TV. Wacana ini berguna-guna, ya. Namun, seperti karena anak muda tadi, melilihan tadi, yang saya bicarakan-bicarakan, dia bilang, mustahil, ya, mustahil. Karena untuk merubah suatu undang-undang itu, butuh waktu lama. Wah, luar biasa, masih muda, ya. Semoga pandangan daripada anak muda ini terjadi, gitu. Artinya sistem pemilihan di 2004 ini dilakukan secara terbuka, ya kan. Karena kita tahu di semua daerah, ya, tokoh, ketokohan, baik dari sisi akademisi, pengusaha, ya, sudah mengeluarkan kos untuk sosialisasi, untuk meningkatkan kompetitasnya, ya kan. Kalau dia dari kalangan pengusaha, tentunya dia akan memasang baliho-baliho di sepanjang jalan, baik di media sosial. Tentunya dia sudah membuka tim kecil untuk tim pemenangan beliau, artinya sudah mengeluarkan ongkos. Tiba-tiba di pemberitaan, di pemberitaan, di pemberitaan, di pemberitaan, siapa sih yang tidak merasa was-was, lah, ya. Oke. Ya. Oke. Jadi, itu yang bisa kita sampaikan kepada sahabat Lugas TV. Tentunya ini sebagai awal, ya, sebagai awal untuk menampaikan ke sahabat Lugas TV sistem watana, sistem pemilihan profesional tertutup atau terbuka. Nanti, untuk tindak lanjutnya, mudah-mudahan kita bisa memanggil akademis atau pengamat politik. Seperti apa sih pandangan daripada pengamat politik, baik itu dari politik sendiri juga, ya. Ya, karena ini hanya watana saya, pandangan saya sebagai kontor publik dan dari melenial tadi yang mengatakan tidak mungkin, ya. Oke. Sampai jumpa dalam informasi-informasi di dunia. Salam sehat.